Intro Puluhan ketua RW bersama warganya mendatangi SMP Negeri 47 Kota Batam, Kepulauan Riau. Mereka meminta adanya kebijakan sekolah maupun dinas pendidikan pemerintah Kota Batam untuk dapat menerima anak-anaknya yang tidak lulus PPDB 2018 di SMP Negeri 47. Meskipun nilai anak-anak tersebut dibawah standar untuk mencapai kuota penerimaan, namun mereka berharap bisa dimasukkan melalui jalur bina lingkungan. Sebanyak 60 calon siswa yang berasal dari 15 RW ini dinyatakan tidak lulus pada PPDB SMP Negeri 47 Batam akibat nilai ujian yang tidak mencapai standar penghitungan kuota yang sudah ditentukan. Hendry Arsita, Ketua Komite SMP Negeri 47 Batam mengatakan, komite sekolah nantinya akan tetap melakukan seleksi berdasarkan lingkungan terdekat dengan sekolah dan disesuaikan dengan daya tampung ruang belajar. Hendry sendiri yang juga menjabat sebagai Ketua RW di wilayahnya, anaknya tidak lulus pada PPDB tahun ini. Permasalahan membudakkan pendaftar pada PPDB di Batam sering terjadi setiap tahunnya. Kenaikan jenjang pendidikan terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk di Kota Batam. Namun keterbatasan jumlah sekolah negeri serta jumlah ruang belajar selalu menjadi kendala untuk bisa menampung keinginan sebagian besar warga Batam agar anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Yang hadir pada hari ini adalah yang nilainya dibawah standar yang diterima daripada sekolah. Dan kami ini masyarakat yang ada di sekitar sini berusaha untuk bisa anaknya ke sekolah di 47 ini. Tapi daya tampung di sekolah ini sudah memenuhi 216, sudah memenuhi kota. Dengan draft dibagi-bagi 70% untuk zona online, zona-jona aslinya. 20% bina lingkungan, plus KIP, kartu Indonesia pintarnya. 5%-nya di luar zona dan 5%-nya lagi adalah berprestasi. Nah itu, sudah kami bicarakan tadi, yang tidak diterima ini, yang tidak masukkan ini, tapi masuk jalur bina lingkungan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!